Sosok inspiratif juga hadir dari kota Kembang, Bandung. Pemuda bernama Kang Bohim dikenal dengan kegigihannya mengkampanyekan peduli kebersihan Sungai Cikapundung. Tidaknya itu ia mengajak para warga di Batu Loceng, Lembang untuk mengolah limbah kotoran sapi menjadi sesuatu yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Rekan saya Donny Hermatera akan mengajak kita berkenalan langsung dengan sosok inspiratif ini dalam informasi berikut. Pemirsa kondisi Sungai Cikapundung yang dipenuhi oleh sampah baik sampah organik maupun anorganik membuat salah satu aktivis lingkungan di kota Bandung bernama Rahim Asyik Budi Santoso atau biasa dipanggil Kang Bohim mengajak warga di desa Sunten Jaya, tepatnya di Kampung Batu Loceng untuk mengolah kotoran sapi menjadi sesuatu yang lebih berguna dan tentunya ekonomis. Lalu seperti apa saja upaya yang dilakukan oleh Kang Bohim ini sudah bersama dengan saya ada Kang Bohim. Kang Bohim, rumahnya Kang, tidak, Mang? Alhamdulillah. Kang, di sini boleh diceritakan ini ada apa nih, Kang? Ini kacing. Kacing itu apa, Kang? Kacing itu di dalamnya ada cacing. Nah, gunanya itu katanya ini. Katanya saya belum melihat sendiri ini bisa buat obat tipes sama buat kosmetik. Dari cacingnya sendiri. Nah, kotoran cacing ini nanti jadi pupuk. Saya ingin tanya terlebih dahulu mengenai... ... ...